Ngomong-ngomong tentang binatang, ada beberapa binatang yang menakutkan, contohnya harimau, buaya, ah banyak lagi yang lainnya. Dulu ada temenakang, begitu dia jalan-jalan ke sebuah hutan, di sana banyak harimau, dikejarlah dia sama harimau, lari tunggang-langgang dia sampai ke cipirit-kecipirit. Menuh selarinya, menuh namanya dikejar harimau yang ngejarnya banyak lagi, harimau, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, ada beberapa harimau lah yang ngejar dia. Banyak, akhirnya dia lari ke sebuah tempat yang kosong seperti burun, buah aduh lari sekenceng-kencengnya bagaimana dia supaya selamat dari terekaman harimau. Nah, di tengah burung itu hanya ada satu pohon, lari dia terus, namanya dikejar oleh lima ekor harimau terus tengah budang dia, udah putus asa, naiklah dia ke pohon itu, ada satu-satunya tuh pohon. Nah, begitu dia naik, kan lima ekor harimau itu nggak bisa naik di bawah, dia pikir selama satu hari, dua hari, melewat juga dia, lapar. Nah, kalau turun, buah aduh, kebayang dia udah mati, di atas buahnya juga kelaparan, mati juga, terbahas salah, ya kan? Nah, solusinya, bagaimana caranya tuh, biar dia selamat? Ya, Atang punya solusi, sebenarnya emang nggak usah takut, turun aja dia ke bawah, kan di bawah bukan harimau, cuma ekornya doang lima. Terima kasih telah menonton!